Al-Fatihah 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 apa-apa mudah dua hari aja kan gitu fatwanya yang kedua Ibu kalau sedang head PT Hertha keku 13-14-15 B2 tubuh yang ketiga ini tidak kalah pentingnya ada ondangan tanggal 14 kalau ada ondangan batal apa terus puasa nih Pak kamu lihat dulu itunya menu-nya yang keempat sakit 13 puasa 14 metret 15 sehat dan yang kelima safar Pak Alhamdulillah nah ini jawaban kepenasaranan Bapak dan Ibu ini dalam hadis Muslim Pak Allah salat Aisyah dia tanya sama Aisyah istri Nabi apakah Nabi juga puasa tiga hari tiap bulan mahal ya lalu aku tanya Alhamdulillah 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 Jadi Bu, sehingga dua lagi sini lalu disimpulkan bahwa 13, 14, 15 itu bukan persyaratan, itu hanya keutamaan. Kalau tidak tanggal 13, 14, 16, tidak sah, tidak ada ayat Tuhan, ini kan seluruh sumat. Jadi Alhamdulillah itu, 13, 14 Anda dapat tangan, bagaimana Pak setelah Anda dapat hadis ini? Bukan, jangan lupa bilang sama yang mandanya, saya lagi puasa, supaya apa? Mempercayai. 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 Sambil menyampaikan hadis, siapa yang memberikan makanan kemuka sama dengan orang yang puasa. Nah, itu dua bungkus gitu kan. Begitu. Alhamdulillah. Jadi Bu, ini 13, 14, 15 ini hanya apa tadi Pak? Keutamaan, bukan berarti pilihan Bapak dan itu tidak boleh melakukan puasa ketaka yang lain. Terus tadi pertanyaan Bu, doktor, berturut-turut tidak, bu, nggak ada gitu, nggak ada berturut-turutnya. Sama dengan puasa sawal kan, puasa sawal itu bisa, apa Pak? Bisa berturut-turut, bisa juga, selang-selang, selang-selang, selang-selang kuliner, kuasa kuliner, kuasa kuliner gitu. Tergantung ini apa ya, jadwal apa, pandangan buat alam. Sekarang, Senin Kemis, Pak. Bu, kalau Senin Kemis itu, satu bulan berapa? Lepas. Berarti, yang tiga harinya dapet, Pak. Saya, Bapak Ibu, kelihatan wajah-wajahnya, wajah-wajah menggorong kebaikan. Yang kumis, bersama-sama, Pak. Tiga hari digorong, Pak. Gitu. Padahal dengan puasa delapan itu, yang tiganya sudah... Kenapa, Bu, sering beranggapan tidak tercabut? Ya, itu, Pak. Karena tiganya sering dipahami, 13, 14, 15. Padahal 13, 14, 15 itu, diwati misi, di Muslim, tidak ada, di Bukhari, tidak ada. Yang ada itu cuma tiga hari. Gitu, Pak Ibu. Tapi saya tidak menyalahkan Ibu, yang mau menggorong pahala, silakan. Ya puasa Daud, ya naon, Pak. Kumis, Rasulullah, Tiga hari, Bu, luar biasa. Ada yang rutin, ada, Bu. Saya, kumis, tidak rutin, berarti Ibu. Tiga hari, bukan. Jadi rutinnya itu di, apa, Bu? Nah, ini diwayat Ibu maja. Karena, ini kurang besar. Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Yatahharos, Yaman, Isnin, Wal-Khamis. Nabi itu selalu, Yatahharo itu selalu, yang apa ya, membiasakan, Rasulullah. Puasa di hari Senin dan Kamis. Siapa yang sekarang tidak puasa di Kamis, saya dulu yang akan coba. Nah, Isnin itu bahasa, Eh, Senin itu bahasa Arab, Pak. Dari kata Isnin. Kamis juga bahasa Arab. Tentang Omis. Jadi kalau, pada usulan Islam Nusantara itu, nggak boleh ada apa, Pak? Keharapan-keharapan, susah. Susah, Pak. Kita harus ganti nama hari. Karena, tujuh hari itu, satu-satunya yang bukan bahasa Arab itu cuma minggu. Eh, Ahad, bahasa Arab. Kan saya bilangnya, satu-satunya yang bukan bahasa Arab itu minggu. Nah, di Ahad, bahasa Arab, Pak. Senin, bahasa Arab. Selasa, bahasa Arab. Rabu, bahasa Arab. Kamis, bahasa Arab. Jumat, bahasa Arab. Sabtu, bahasa Arab. Dari kata sabat, yang artinya istirahat. Dulu siapa, coba, Pak? Yang menyebar luaskan hari-hari apa, Pak? Hari-hari kalender Arab ke Indonesia itu, itu seorang pangeran dari Jawa, Pak. Yang pertama kali menyebarkan. Makanya, Isnennya dirubah menjadi bahasa yang mudah diucapkan oleh Kelida. Apapun? Apa, Isnen jadi Semen. Sulasa jadi apapun? Sulasa, bahasa Indonesia. Seloso. Betul, Pak? Iya. Armi'at. Rabu, mah bahasa Indonesia. Rabu. Rabu. Homis. Ada tuh, Bapak yang ahli. Gitu. Nah, ini Rabi membiasakan. Terus, Nabi memberi alasan. Katanya, kenapa, Pak Ibu, kok Nabi itu senang kuasa, senang ke Indonesia. Tukrodul Amal, bahwa amalan itu dilaporkan yaumal isnail wal homis. Setiap hari, apa, Bu? Senin dan Kamis. Pauhi bo'an yu'rot amari wa'ana so'il. Dan saya, saya suka kalau amal saya dilaporkan itu, saya dalam keadaan apa, Pak? Puasa. Nah, itu alasannya kenapa Nabi Muhammad berpuasa di hari Allah. Sebenarnya, karena amal dilaporkan. Begitu. Amal itu dilaporkan, itu kan, ada harian, ya Pak. Kalau harian, apa? Asa. 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 Subuh dan asa. Begitu, Pak. Kalau subuh, malaikat malam, malaikat siang, itu kumpul. Makanya orang yang sholat subuh tepat pada waktunya, itu dicatat, Pak. Sama malaikat siang, sama malaikat malam. Gitu. Kalau kesianan, dicatatnya sama malaikat siang, Pak. Itu pun ada catatan pinggir. Ibu pernah tidak kesianan sama Bapak? Jangan bilang seri, saya kan tanya pernah, Pak. Ibu kalau ditanya pernah, jawabnya seri. Nabi Muhammad pernah, Pak. Kesianan. Nabi Muhammad pernah tidak, Pak. Kesianan. Pernah. Berarti kesianan itu, Bapak pernah tidak lupa-lupa Rasulullah pernah? Berarti? Berarti lupa-lupa itu Sunnah Rasul. Bukan. yang Sunnah Rasul itu adalah solusinya. Ketika Nabi Muhammad kesianan, itu solusinya apa? Gitu kan. Beliau tetap berhudu dengan baik. Beliau tetap sholat sunat, koholat subuh. Bahkan beliau tetap sholat subuh dengan bacaan yang panjang. Gitu. Jadi tidak merubah apa, Pak? Tidak. Cuma kalau kita mungkin kamarnya ditutup dulu. Apa, Pak? Biar kesannya. Bapak, jangan bilang pengalaman. Gitu. Lupa-lupa yang sunnah Rasulnya apa? Solusinya. Dulu ketika Nabi lupa rokaan, kan ditanya Rasul, ini kok sholat asal, sholat subuh itu jadi dua. Apakah Anda lupa atau sholatnya berubah dari empat jadi dua? Gitu. Terus jauh Nabi Muhammad, saya tidak lupa, rokaan juga tidak berkurang. Itu jawabannya. Lalu sahabat Nabi Muhammad bilang, Rasul, barusan Anda sholat dua rokaan. Akhirnya tidak apa-apa. Nabi bertanya kepada yang hadir, betul tidak nih? Apa kata orang ini? Betul Rasul. Akhirnya beliau menambah dua rokaan. Nah, sunnahnya itu solusinya. Jadi kalau Ibu misalnya sholat tiga rokaan, ada yang kasih tahu? Barusan Ibu baru tiga, kurang satu. Kata Ibu, oh gitu? Iya. Yang benar? Benar. Yakin? Yakin. Nah, Ibu tinggal hal-hal-hal. Satu rokaan lain. Roses kan sudah ngobrol. Ini tidak apa-apa. Yang penting ngobrolannya masih seputar sholat. Kan deh, Pak. Ngobrol ke singgulah. Lalu, jangan. Seputar sholat tadi dulu. Baru kemudian apa? Nah, sunnah rasul itu disolusinya. Jadi rasul dulu, kalau sholat subuh, bacaannya panjang ketika kesiangan, panjang. Kalau kita ketika sholat subuh, bacaannya? Pencet ketika kesiangan. Kalau setiap hari namanya apa? Kalau tiap hari kesiangan, itu bukan kesiangan. Itu namanya direncanakan. Makanya kan beda, kata Nabi, tidak ada dosa bagi orang yang sholat kesiangan. Tapi di sisi lain, Nabi mengatakan, rasul, para orang yang kalau sholat kesiangan, terus kata Nabi, setan pencing. Itu kan beda jawabannya. Jadi kalau kesiangan itu sesekali, Pak. Sesekali senin, sesekali selasa, setelah sepuluh rambut. Sekali sekalian, ya. Jadi ini yang menjadi alasan Rasulullah, apa ibu? Melaksanakan sahum Senin dan Hamis. Memangnya, apa-apa keistimewaan yang lain? Nah ini, Nabi mengatakan, katanya, bahwa amal itu katanya dilaporkan setiap Senin dan Hamis. Lalu Allah memberikan ampunan. Jadi di samping amal dilaporkan, setiap hari Senin dan Hamis juga, Allah membagi-lagikan ampunan. Ilal mutaha jiro ini, kecuali kepada dua orang yang sedang bermusuhan. Fayaful akhir umat, lalu Allah mengatakan, tangguhkan, jangan dulu dikasih ampunan, sampai keduanya berdamai. Jadi Pak, bermusuhan itu menutup pintu ampunan. Bapak ibu, jangan kesimpulan, jangan begini. Kalau begitu, cari waktu-waktu bermusuhan yang tepas. Jangan sehari Senin, jangan hari Hamis. Tapi pilih yang depan. Selasa atau Rabu. Nanti pas Kamis, damai, pas Jumat. Pau San, katanya, musuhan tidak boleh lebih dari tiga hari. Iya. Jadi kalau baru satu hari, satu hari boleh. Boleh, boleh. Tapi pintu ampunan tertutup. Kalau begitu, lebih baik apa, Bu? Apa si dewaran yang bermusuhan, kata nanti. Kalau ketemu di jalan, bagaimana, Bu? Tapi dia bilang, ini apa menoleh kesini, yang panra oleh kesana. Dari jauh sudah melihat, aku langsung, melobot ke dekan pascuk. Padahal, dia akan, aku beli pascuk. Ini tiba-tiba Ibu Tei. dasar sudah jelas baik-baik terus ada usama-usama bin siapa ini tuh kedengaran usama bin Laden pada zaman Rasulullah itu usama itu bin Zaid bukan bin Laden siapa Bu Zaid itu adalah anak angkat Rasulullah dulu namanya Zaid bin Muhammad turun keempat ayat tentang pengangkatan anak dirubah namanya menjadi Zaid bin Harissa Zaid bin Harissa ini adalah apa Bu anak angkat siapa punya putra Bu namanya usama usama ini sudah memimpin apa Pak ekspedisi jihad diwaktu usia belasan tahun saat itu yang menjadi prajuritnya siapa Bu Abu Bakar bayangkan Abu Bakar tahu aku walaupun dipimpin oleh siapa kan usama itu makanya Abu Bakar dan usama ini ketika Rasulullah wafat beliau tidak hati karena kewafatan beliau itu itu ketika usama sedang memimpin ekspedisi datang berita kan rasulullah wafat akhirnya nggak jadi tuh semua semua pasukan dipulangkan Rasulullah datang masuk ke kamar Aisyah apa Abu Bakar datang masuk ke kamar Aisyah Rasulullah sudah tergaring kemudian Rasulullah apa Abu Bakar menciup wajah Nabi sambil menangis sambil mengatakan betapa wangi hidupmu jasadmu saat hidup dan betapa wangi jasadmu saat mati kalau Umar kan kalau Umar kan kalau Umar keluar siapa yang bilang Rasulullah sudah mati saya tepas lehernya dengan enak bet tidak menerima tapi ketika buka bar datang beliau mengapa Pak menenangkan begitu siapa nih Pak Usama Usama ini Bu yang dulu dimintai apa Pak pendapat oleh Rasulullah ketika kasus ini Pak tuduhan terhadap siapa Bu Aisyah itu dulu dituduh apa seling-seling masih kan ceritanya Bu bersama rompongan kemudian pengen ke belakang ke belakang dulu pas balik ke rongpongan kalungnya ketinggalan kan begitu Bu balik lagi nampil kalung pulang rongpongan sudah terangkan si Tia Aisyah ditinggalkan sendirian malam-malam itu istri Nabi itu kalau bergantung di apa Bu Tantu cuma yang yang apa mingkulnya itu tidak bisa membedakan ada dan tidak adanya sama aja berarti apa tinggal badannya Bu jadi tidak kerasa apa kan yoi 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 kayaknya Ibu Aisyah apa Bu sendirian malam-malam tiba-tiba dari belakang datang software Bu Bimu Atta dari penjauhan sudah kelihatan wah ini Bu Aisyah nih kelihatan badannya kecil ditanya Ibu silahkan naik apa ke unta saya di depan jadi sepanjang perjalanan itu Ibu Aisyah di atas kendaraan sofanya jarang begitu seperti itu fitnah keluarga Nabi apa kata mereka itu lihat istri Nabi berselingkuh dengan sahabat begitu ternyata isu itu apa Bu menyebar mungkin siapa menyebar itu contoh berita apa Bu ho 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 apa ho itu ho menyebar akhirnya apa Bu Siti Haisan minta izin kepada Rasulullah Rasul izinkan saya pulang ke rumah ibu ayah disinkan pulang pulang ke rumah ibunya nangis ya Isha nangis karena itu dari peristiwa itu sampai turunnya ayat itu satu bulan lopak di Aisyah cerita tidak makan nangis saja kerja itu sampai pas bulan terakhir hari terakhir dalam satu bulan itu Rasulullah datang nah sambil bilang begini Aisyah dengan lembut ya Bu ya seandainya kamu memang melakukan kan tinggal bertobat Allah pasti akan menerima tobat kamu begitu bayangkan tapi seandainya kamu tidak melakukan maka Allah pasti akan membesihkan kamu lalu ibu Aisyah bilang apa rasulullah kalau saya mengatakan tidak dia bilang dulu sama ayahnya tolong jawab dong rasulullah mau bakar bilang apa saya harus bilang apa dan gitu akhirnya kemudian melihat wajah ibunya ibu tolong jawab rasulullah harus menjawab apa dan gitu akhirnya setia Aisyah sendiri yang menjawab ini menunjukkan kecerdasan beliau sebagai seorang wanita apa jawaban beliau rasul seandainya saya mengatakan tidak dan memang Allah tahu saya tidak melakukan orang tidak akan percaya itu kata Yesus tapi seandainya saya mengatakan iya dan Allah tahu saya tidak melakukan orang semua pasti percaya oleh kata itu saya akan memilih apa yang diucapkan oleh Bapaknya Yusuf apa itu ibu passobrun janir wallah bulusta'an alamat asibu kesabaran itulah yang paling indah buat saya dan Allah pasti akan memberikan pertolongan coba Pak ini bukan ucapan wanita biasa nih Pak ini ucapan wanita tingkat apa ibu tinggi tinggi oh kemana abiman teridok tenampi abiman kan biasanya gitu kan ya kata-katanya bu dibalik apa Pak tertekan itu tapi yang keluar itu subhanallah dan saya akan meniru ibu mariam apa itu Pak saya tidak akan berbicara akhirnya apa tidak berapa lama turun wahyu setelah setelah Siti Aisyah mengatakan itu lalu setelah turun wahyu kan abiman itu kalau turun wahyu itu pengetah sampai pernah kejadian itu paha Rasulullah itu berada di atas paha sahabatnya terus turun wahyu hampir saja katanya lututku retak berat sekali ini pada nabi katanya Pak saking beratnya menerima apa bu wahyu kalau ibu berat menerima apa buah 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 buahnya sebanyak apa ya buah 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 Rasulullah bilang begini bu bergentiralah Aisyah namamu sudah dibersihkan dari apapun lapisan langit yang kejujuh turun air Sini Aisyah nangis bu saya ini siapa kan begitu pak kok Allah itu membersihkan saya itu harus pakai turun air memangnya saya ini siapa padahal cukup diwahyukan kepada Rasulullah kalau Sini Aisyah itu bersih itu bagi saya sudah cukup tapi ini sampai turun air beliau merasa apa bu terapapun tersantung 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 anur bukan anur surat nomor 24 ayat 11 sampai 19 ayat itu turun membersihkan siapa bu 2 hari tersantung terakhir banyak orang singa sekarang kerjaannya mencacimaki seorang wanita yang sudah dibersihkan oleh Allah ya kan sampai untuk membersihkan amalnya saja Allah sendirimu yang turun tangan lalu apa kata bu bapak Aisyah puji suamimu kata Aisyah buat apa yang membersihkan saya adalah Allah saya hanya akan memuji Allah begitu berterima kasih kepada Rasulullah buat apa kata Aisyah begitu dan Rasulullah sendiri tidak apa-apa tidak tersinggung kalau kita melitung wanun-wan penacang kalau Nabi tidak sebelum itu kejadian Rasulullah itu minta pendapat ini Pak Usama padahal usianya masih kecil Pak belasan tahun saat itu yang dimintai pendapat adalah Usama dan salah seorang sahabat Nabi kepada salah seorang sahabat Nabi Nabi nanya gimana katanya menurut kamu urusan saya dengan Aisyah ini dia bilang apa Rasul wanita sorena itu masih banyak yang berarti tidak terjadi berarti apa Bu secara tersirat apa sering pada wanita soleh apa kedengaran Bu sama Ibu Anisah itu ucapannya sakit sakit sakitnya itu disini 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 sampai ketika Rasulullah wampat orang itu tidak disebut namanya oleh Aisyah Nabi Muhammad yang Abbas bin Abdul Muttali dan seorang waki-waki Aisyah tidak menyebut namanya Pak padahal tahu itu nyari Pak nyari nata iman aku disini nah ketika bertanya kepada usama usama Pak belasan tahun yang sudah memimpin pasukan tapi Bapak juga jalan-jalan itu siapa Al-Fatih itu yang membebaskan pencantin itu 16 tahun itu kan ceritanya Muhammad Al-Fatih itu yang masih disitu dibutuh sama ayatnya dia bilang sama ayatnya ayat itu Konstantin begitu mewah begitu megah apa kata ayatnya nanti kamu yang akan memperolehkan oh iya dia bilang padahal itu Muhammad Al-Fatih masih apa masih kecil kalau supahanku Muhammad Al-Fatih lewat kalah sama siapa Bilal Bilal ya Pak ya gitu bukannya itu ya itu bisa mungkin kisah nyata itu kisah kepahlawanan apa kata Usama Usama bilang gini kenaraan Usama Ibu Aisyah Rasul yang saya tahu Aisyah adalah wanita soleha jangan jangan anda cerai dan mana yang diambil oleh Rasulullah itu yang pendapat apapapapun Usama makanya ketika Rasulullah muafat Abu Bakar menjadi khalifah Abu Bakar tetap melanjutkan ekspedisi yang dilakukan oleh Usama kata beliau saya tidak akan merubah keputusan Rasulullah Usama tetap berangkat memimpin pasukan belasan tahun begitu itu dan para pahlawan kita juga dulu usianya seperti Muhammad Hatta katanya waktu sidang dimana itu usia 21 tahun yang menarik begitu Pak Haji Umar Sa'id Cokro Aminopo dia membuat partai itu partai Syarikat Islam usia 11 tahun orang bilang kan sudah haji Buya itu yang jawab dalam buku itu Pemansur Surianagara itu duduknya habis sejarah karena dulu itu ada kebiasaan anak-anak itu usia kecil itu sudah di sudah dihajikan makanya gelarnya Haji Umar Sang'id Cokro Aminopo biasanya kalau sebut haji kan kesannya apa kalau anak-anak Haji itu itu yang itu ada tubuh di tulisannya Pemansur nah ternyata usama ini ibu sampai usia tua tetap membiasakan kuasa Senin dan Kamis sampai ada yang bilang sudah tuh jangan kuasa melulu kamu kan shaykhun kabir kamu tuh sudah tua udah jangan Senin Kamis aja bilang apa Bapak sebab Rasulullah pernah mengatakan setiap hari Senin dan Kamis amal apa bu nah bu ini menjadi jawaban buat ibu jadi kalau ibu Senin dan Kamis itu berarti satu bulan berapa hari berarti itu sudah lebih dari tidak ada tidak Pak dulu ada namanya Abdullah bin Amr bin As ini dicapur dulu ya Pak Amr bin As ini Pak hobi sahum gitu Pak hobi sholat malam sama hobi baca Qur'an baca Qur'annya ibu itu berarti hatam setiap hari iya kita juga bisa buhatan setiap hari baca hal ikhlas tidak sholat malamnya bu tidak tidur puasanya tiap hari siapa yang melaporkan istrinya karena dia menjadi adanya itu seperti apa bu tidak ada jadi oleh suaminya itu dia diabaikan diabaikan ongkoh punya istri ongkoh diapa banyak pesan misalnya ongkoh diapa tapi diabaikan akhirnya karena laporan istrinya akhirnya Rasulullah memanggil siapapapu Alhamdulillah bin Hamar bin disini kamu saya dengar kamu sholat terus ya sholat terus ya sepanjang malam iya Rasulullah mungkin itu mungkin kalau dalam bahasa sekarang siapa yang melaporkan siapa yang melaporkan bu istri kokgu bilang KPK istrinya bu oh dasar istri saya jualan apa bu Terus kata Nabi jangan Jangan begitu Kata Nabi Tuhan mempunyai hak Yang harus kamu penuhi Istri mempunyai hak Yang harus kamu penuhi Badanmu juga punya hak Yang harus kamu penuhi Maka penuhi masing-masing akan hak Jangan begitu Terus puasa Kata Nabi Puasa tiga hari Karena puasa tiga hari itu Sama dengan apa tadi Jawabannya apa Rasul Sayang Masih lebih kuat dari itu Kata Nabi Ya udah kalau gitu puasa sehari Selang dua hari Puasa dua hari tidak Puasa mungkin itu senek komis Apa jawaban beliau Rasul Sayang Masih lebih kuat dari itu Kalau jawaban Nabi apa Pak Kalau itu puasa Selang sehari Puasa jauh Ada tambahannya Pak Jangan minta lebih lagi Berarti puasa daun itu apa Pak Maksimal Cuma Bapak lihat jawaban Nabi Pak Tiga Kalau masih kurang Lampan Kalau masih kurang Puasa daun Berarti Pak Ketiga jenis puasa ini adalah Pilihan Saya tidak mau mengatakan Tidak boleh Cuma kalau Bapak Ibu melihat hadis ini Ternyata ini pilihan Bagi Bapak dan Ibu yang hobi puasa Silahkan puasa daun Lewat Itu Pak Puasa sunatnya yang lain lewat Karena Karena Nabi tidak ada puasa Yang lebih Allah cintai Melebihi puasa daun Jadi kalau Ibu puasa daun itu Satu bulan 15 hari Lewat Tiga hari lewat Depan yang lewat Itu sudah apa Pak Sudah apa Ibu Masih 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 Tapi karena sekali lagi Bapak dan Ibu Maka borong kebaikan Itu masalah Jadi puasa daun Terus apa Pak Terus apa Pak Coba sekarang saya tanya Kalau puasa daun Ada seninnya tidak Ada Ada tamisnya Berarti masuk ke utamaannya Bapak dicatat Ketika Bapak sedang berpuasa Kalau puasa daun Ada tiga harinya tidak Tiga hari 15 hari Berarti Pak Ketika Bapak melaksanakan Sobat itu Dua-duanya sudah tercampur Karena panggung Pintu itu Adalah Fasilitas Bagi orang yang Halus puasa Ini Puasa daun Kejar sama Bapak Sama Ibu Pusat Rasulullah Puasa daun Tidak Tidak Rasulullah itu Tadi Pak Kalau gitu Puasa daun Bukan Sunnah Rasul Sunnah Rasul Kan tadi ada Disadarkan oleh siapa Bu Oleh siapa Karena Sunnah Rasul Itu adalah Yang dilakukan Atau yang Dibu Menikah Sunnah Rasul Bukan Berapa Si Bu Kok tidak Menikah Nah itu Menikahnya Bukan Berapa Rasulullah Pak Ustadz Istrinya Banyak Kapan Gitu Sebelum Siti Kodiga Sesudah Siti Kodiga Kalau Siti Kodiga Masih hidup Beliau Satu Jadi yang istrinya Satu Mencontoh Rasul Ketika dengan Masih Nah kita mah itu Grup itu Grup Yang satu Satu Kalau yang istrinya Banyak Mencontoh Rasul Ketika Rasul Berumah tangga Setelah Siti Kodiga Mencontoh Rasul Tapi Ibu Jangan Berlebihan Kalau Begitu Kalau Mau Berisi Lagi Harus Menentu Apa Kacita Kalau Kuasa Daud Pak Ustadz Pahalanya Sama Dengan Satu Tau Kacita Kuasa Daud Ahab Kusyian Itu Malah Bih Kira Sama Kan Yang tiga hari Sama Hanya Satu tahun Iya Kalau yang kuasa Daud Ahab Bhusyian Kuasa yang Paling Allah Suka Jelas Jelas Kipunya Baik Pak Ustadz Tadi Kalau Sholat Yang Kekurangan Itu Solusinya Sholat Sunat Seandainya Sholat itu Kelebihan Misalnya Sholat Masjid Kelebihan Satu rakaat Itu Solusinya Apa? Solusinya Jangan Dikurangi Susah Dikurangi Tos Tos Aku juga Tau Usah Begini Besoknya Aku Mageritnya Dua rakaat Mageritnya Dua rakaat Mageritnya Dua rakaat Kelebihan Darapur Jangan Dua rakaat Mageritnya Dima Dikurangi Terima kasih. Satu lagi, puasa apapun ibu raja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sayyid Sabiq beratakan begini. Terima kasih. Tidak terdapat dalam sunnah yang sohih bahwa sawmi bulan rajab memiliki keutamaan tertentu. Semua riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan sawmi bulan rajab adalah hadis-hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Terima kasih. 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 Nanti. Terima kasih. terima kasih. Siapa yang berpuasa. terima kasih. 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 Jadi tidak begini bu, kita tidak tahu Meninggal apa-apa Jadi mengkodoh-kodoh Ini kan hukum fikir Kalau fikir itu Boleh apa tidak Sekarang begini Ibu bijak uang boleh apa tidak Bagaimana kalau meninggal Apa jadi tidak boleh Tidak begitu Kalau meninggal itu adalah urusan Apapun Ini urusan hukum Kalau Berhutang Itu hukumnya boleh Ibu Berhutang itu baik Atau buruk Baik Kenapa Kalau buruk Orang punya hutang Berdosa Karena hutang itu adalah baik Maka rajin-rajin Apa? Berhutang berbuat baik Sedang Membayar hutang Membayar hutang Lebih tinggi mana Yang voucher Apa yang sunat? Apakah Rasulullah pernah berhutang? Ayo Pak, pernah. Berarti berhutang itu? Bagaimana siapa yang tidak berhutang di sini? Wah, jangan begitu. Karena, siang begini Pak. Kalau mencuri dalam Al-Quran, ada aturannya atau ada hukumannya ya Pak? Hukumannya. Kenapa Pak? Karena mencuri perbuatan besar. Berzinah itu di Al-Quran, ada aturannya atau ada hukumannya? Karena berzinah itu perbuatan besar. Perbuatan besar itu tidak ada aturannya. Utang-be-utang ada aturannya atau ada hukumannya? Aturannya, gitu Pak Ibu. Berarti berhutang itu bukan berhutang besar. Siapa yang membayarkan hutan kepada Ibu? Kalau istri yang berhutang, yang bayar? Suami. Kalau suami yang berhutang? Suami. Pak, yang melunasi hutan kita itu, Ibu. Kan ada doanya Pak? Allah. Allah. Si anik daya. Ya Allah. Lu nasi. Kutang-kutang-kutangnya. Gitu. Makanya Ibu, ketika kita berhutang, punya niat untuk apa? Bu, mengembalikan. Jalan itu selalu. Aduh, tenang ya Pak Ustaz. Dari Allah Nurang Mayar Genu. Tenang. Ayu, nonaki. Tagi. Gitu. 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 Makanya beda Ibu percaya diri dengan apa-apa? Tawak-kara. Kalau percaya diri itu, dia yakin terhadap kemampuan diri sesih. Kalau tawak-kara, dia yakin terhadap bantuan Allah. Itu yang membuat hatinya jadi tenang. Gitu. Bagaimana Ibu? Buasa sawalnya. Gitu. Nah, sekarang saya tanya. Ibu kan Ibu pertanyaannya dua. Kodok dulu. Sekarang saya tiga. Kodok dulu, nyawalan dulu, apa kuliner dulu? Kebiasaan Ibu. Kuliner-kuliner. Tuh. Jadi kuasa sawalnya Pak, jangan akan dikalahkan sama kodok. Sama kuliner juga. Yang aneh apa, Bu? Kuliner dulu, apa kodok dulu? Kuliner dulu. Kodok dulu, apa nyawalan dulu? Kodok dulu. Padahal mau kulinernya kesunat-sunat. Kodok dulu. Bapak, ya kalau kuliner setelah barang, berapa hari? Pak Bapak, ya. Sebelum nyawalan. Sambil dulu. Ya, Bu. Jadi silahkan. Mau nyawalan dulu. Mau ngodohan. Yang tidak boleh. Itu adalah barang. Ngodohan. Sambil apa-apa? Puasanya satu hari, tapi pahalanya kalau kodok sedang. Oh, yang buku. Itu sama. Ibu kalau kuasa Ramadan. Di bulan apa? Kalau kodok Ramadan. Masalah. Masalah. Kuasa Ramadan. Di bulan apa? Kodok Ramadan. Di bulan apa? Kuasa sawah. Di bulan apa? Salah. Kalau kodok sawah. Kalau untuk yang melahirkan, kan di waktu nifas sama menyusui. Dan waktu nifas itu apa harus? Menyusui, Bu. Yang diriaknya menyusui. Jadi bukan nifas. Bukan. Jadi cukup membayar. Ya. Ini bu hadisnya. Wanita hamil menyusui. Boleh tidak salun dan berhak bayar. Sama. Wanita hamil menyusui. Jadi yang menjadi ukurannya itu menyusui. Tidak dibahas. Ini nifasnya. Tapi menyusui yang pakai asyik sendiri. Ya. Dan masuk sepotrol. Tapi si dia. Kenapa lo bayar pijan? Kan masak menyusui. Si timunya menyusui. Tidak. Tapi tidak. 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 Jadi nanti enak. Tidak. Pakir miskinnya. Tidak. 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 Boleh ditambah. Bukan boleh. Paku. Taman. Saya akan melakukan kebaikan. Itu lebih banyak. Jadi yang kalau makan nasi saja. Itu yang pokoknya sudah terkebaik. Itu tambah dengan apa? Laut. Sengit lautnya. Selasaan. Paut. Bagaimana ya? Kalau dibayarkan per hari. Jadi kita bayarnya pas waktu bukaan ya satu saat. Hai boleh kalau-kalau bisa gede-gede dengan makanan soalnya kalau dengan waktu masih diberikan cepat juga kalau makanan itu salah dimakan kalau uangku bisa bisa beri murayut murayuti-murayuti si postek makanya bayar itu sebabnya kenapa wanita hamil itu bayar soalnya kalau puasa tadi kata ibu beres dua tahun hamil lagi dua tahun hamil lagi kapan bayarnya sementara putranya proyeknya sepuluh makanya kita ambil fatwa Ibnu Umar ini tadi itu fatwa Ibnu Umar sama siapa? Ibnu Abbas itu mana tadi kalau kita bayar dengan gelas ini boleh boleh yang gue silahkan maksudnya yang simpel iya pakai tampangannya abon iya iya ibu setiap kasus ibu setiap kasus lupa itu iya misalnya ibu ragu nih tidak tidak ibu tambah jadi ibu sudah salah tuh kurang tubuh baru tidak bertambah satu-satunya kasus lupa yang tidak ada sebuah itu kalau ibu lupa bacaan misalnya baca surat sativis lupa itu tidak ada sebuah 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 itu hanya berlaku satu lupa lupa dua lupa kakian jadi kalau tanpa satu kakian kita tak siap lagi oh karena ibu tidak boleh ibu keluar dari sholat tanpa salah sudah ibu cukup itu saja bu kakian kita ada pagi hari ini insyaallah masih ada satu pertemuan lagi Pak Ibu ya sebelum semangat kalau seperti biasa kita menghadapkan apa bu sesantren anak-anak eh ibu 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 itu demikian tadi kita semua dalam mengikuti dan eh kajian lupa yang disampaikan oleh soal besok dan ibu ibu yang dikati sebuah ini kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang khasih bagian teman-teman mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya 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 orang-orang beriman jika diinfokan pada kita ayo kita share luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama maka cepat respon orang yang bisa meluaskan bagi orang lain Allah akan luaskan pikiran kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya terima kasih